Transmisi otomatis diciptakan untuk memudahkan dan memberi kenyamanan lebih pada pemilik mobil. Tapi cara penggunaannya jangan asal main praktis, mentang-mentang penggunaannya lebih mudah dan praktis. Yang paling simpel, nggak jauh-jauh deh, cara mengoperasikan tuas transmisi metrik. Lantas, untuk lebih jelasnya, simak terus dalam video ini. Oke, ada tiga poin utama dalam mengoperasikan tuas transmisi metrik. Yang pertama adalah cara memindahkan tuas ini sendiri. Perpindahan tuas transmisi otomatis, transmisi metrik ya, itu harus dilakukan secara bertahap. Dari P, ke R, ke N, atau ke D, atau ke low gear ya, gigi 3, gigi 2, atau low gear. Baik yang jenis lurus seperti ini, model strike, atau yang model gate, yang berjenjang tuh ya, zigzag. Kenapa? Kebanyakan orang itu selalu memindahkan terburu-buru, langsung. Ret, 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 ret. Nah, itu sebaiknya dihindari, atau malah jangan dilakukan. Kenapa? Semakin sering ada melakukan itu, dia ini kan di dalam tuas ini ada gerigi-gerigi ya, untuk menjaga si posisi tuas transmisi agar tetap klop, tetap still di posisinya. Kalau terlalu sering memindahkan secara cepat, itu nanti geriginya lama-lama bisa aus. Nah, yang bahaya adalah kalau misalkan sudah aus, misalkan dari netral ke D itu kan bisa langsung dipindah ya, takutnya pada guncangan, atau tidak sengaja tersenggol, itu sangat mudah untuk berpindah, tanpa harus tenaga seperti ini. Nah, hanya disenggol dikit, tak, 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 berpindah. Nah, jadi hindari itu untuk mencegah kaosan si gigi untuk penempatan tuas transmisinya. Yang kedua, nah, ini khusus untuk model strike ya, yaitu ada tombol di sini, tombol penekan namanya tombol release ya, tombol pengunci, pengaman. Fungsinya apa? Dia mencegah perpindahan tuas transmisi yang tidak diharapkan pada saat sedang berjalan. Contoh dari P ke R, atau dari netral ke R, itu harus ditekan. Nah, perpindah tombol ini ditekan seperlunya, katakanlah dari P ke R, dari R ke N, itu tidak perlu tekan, atau dari N ke D, itu tidak perlu ditekan. Kenapa? Karena kalau terlalu sering menekan tombol ini, ada kecenderungan orang itu jadi salah perpindahan gigi. Katakanlah dari D, mau ke N, tapi karena tombol ditekan, itu bisa langsung loss ke R. Mungkin tidak disengaja. Nah, kalau tidak ditekan, katakanlah dari D, mau ke N, itu hanya didorong. Nah, pada saat ingin ke R, dia akan terkunci. Namun, hal ini tidak akan terjadi di tipe perpindahan tuas transmisi otomatis yang model berjenjang ya. Karena dia modelnya berjenjang, kita memang harus sedikit fokus ke perpindahan tuas giginya untuk perasakan dan melihat posisi tuasnya itu sebenarnya ada di mana sih. Nah, ini khusus untuk di tipe transmisi yang model straight. Yang ketiga, dan tidak kalah penting adalah, wajib memindahkan tuas transmisi dari gerak yang berlawanan, seperti dari maju atau ke mundur, atau sebaliknya dari mundur ke maju, itu wajib dalam posisi mobil harus diam. Ini sering terjadi pada saat sedang parkir. Dari mundur, masih bergerak sedikit, langsung pindah ke D. Atau dari D, sudah maju, langsung mundur, pindah ke R. Itu harus dilakukan diam. Jadi injak rem dulu, dari D, secara bertahap pindah ke netral, baru pindah ke R, mundur. Begitu juga, misalkan setelah mundur, injak rem, pindah ke netral, maju. Kenapa? Karena rasio gigi berputar atau bergerak berlawanan. Dari mundur, tiba-tiba langsung input shaft untuk masuk ke gigi maju. Itu akan ada benturan yang bisa memperpendek umur transmisi otomatis. Memperpendek umur gearbox ya. Jadi benturan itu lama-lama bisa membuat gigi rasio transmisi metrik itu jebol. Patah atau aus ya. Nah, nggak mau kan kalau itu terjadi. Well, seperti itulah. Memang dibuat untuk kenyamanan, kepraktisan, tapi untuk pengoperasian tuas transmisi metrik itu juga nggak bisa soal main praktis ya. Mentang-mentang cuma maju-mundur, geser tuas, selesai. Nggak bisa begitu. Karena ada beberapa poin yang ternyata bisa memperpendek umur gearbox transmisi otomatis. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada cerita soal mengenai penggunaan transmisi otomatis atau mungkin ada tambahan, silakan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Great Auto Tips dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di at Great Auto Tips. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!